Abdul Hassan, warga Jalan Danau Kerinci, kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tinggal seorang diri di dalam gerobak reot berukuran kecil. Beginilah kondisi Abdul Hassan Siregar. Dia telah tinggal di dalam gerobak reot yang berukuran kurang lebih lebar 70 cm dan panjang 150 cm sejak 3 tahun terakhir. Gerobak yang dia tinggali merupakan pemberian dari komunitas fotografer Padang Sidimpuan bersama Yayasan Burangir. Abdul Hassan Siregar memilih tinggal di gerobak reot karena tidak ada keluarga yang menerima kondisinya sejak mengalami struk. Kehidupan sehari-hari Abdul Hassan kini tergantung kepada warga sekitar yang memberinya makan. Terkadang Abdul terpaksa pergi meminta-minta jika tidak ada warga di sekitarnya yang memberinya makan. Tiga tahun lebih. Mandinya di mana Pak? Mandinya di mana? Mandinya di mana? Kalau mandi ke mana? Ke sungai. Ke sungai. Makan? Makan ke tewarung lah. Tadak keluarga di mana? Nggak ada. Lebih ke tep ini Pak. Ada, ada nyangat. Nggak diop ini. Oh, kalau belum punya ini sudah 20 tahun ada. 20 tahun. Tahun 2002 lah kena. Bantuan-bantuan dari pemerintah sendiri Pak? Nggak ada. Terima kasih akulah. Kepada siapa? Kalian bantu aku kan dari CPF Kurangir. Bantu aku. Tolong. Saat ini kondisi gerobak yang dia tempati sangat mengkhawatirkan. Karena sudah reot, bocor, lapuk, bahkan tidak memiliki listrik. Selama tinggal seorang diri di dalam gerobak tersebut, Abdul Hassan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Hari ini kita dari lembaga Kurangir menyerahkan gerobak untuk seorang lansia yang terlantar. Yang sebelumnya ini telah dilihat dan Pak Timur Simanung Khalid sebagai funding daripada lembaga Kurangir telah menginterusikan untuk memberikan gerobak ini. Dari Padang Sidimpuan, Tim Toba TV melaporkan.